Untuk rakyat Indonesia di dalam dan di luar negeri, ingat perpindahan ibu kota negara artinya berpindah pula kedaulatan bangsa kepada aseng. Presiden Jokowi Puji kinerja Basuki sebagai Menteri Terbaik di era Kabinet Indonesia Maju. Nah di FYP kali ini ada satu yang menarik nih, saya nemu satu video dimana Pak Menteri PUPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono itu menangis terseduh-seduh. Ada apa Pak Bas ya, kalau nangis-nangis begini, coba kita cek videonya. Saya begitu, boleh begini, oleh para guru-guru kami yang sekarang masih ada. Dulu, maupun tahun yang lalu, tidak bisa dibayarkan dengan yang salah, karena untuk teman-teman yang sudah lain, namun harus diriak bahwa dengan fasilitas yang terbatas pun anda punya Menteri PUPR, di dalam kelas yang lebih tinggi sampai ke depan mahasiswa geologi khususnya dan kelas kegemarannya menjadi lebih daripada apa yang dapat kita lakukan sekarang ini. Kampus yang baru ini sangat luar biasa sih. Yang ini sebuah pengalaman baru, waktu lihat aja kayak udah ada laboratorium, udah ada perpustakaan, ada lab pemputer, itu kayak wah keren banget gitu loh, sehingga nanti bisa digunakan fasilitasnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Bangunannya sendiri punya gaya artitek yang modern, jadi menurut saya ini terobosan yang bagus buat memajukan daerah sini juga, karena dengan adanya ini membuat daerah ini juga berkembang. Udah oke banget semuanya, lokasitas lengkap, semoga bisa dipakai dengan baik sih, baik itu dari UGM maupun dari pihak lain yang akan menggunakan kampus lapangan ini. Oke, itu dia. Jadi ternyata Pak Menteri PUPR Pak Basuki ini menangis saat beliau meresmikan gedung baru untuk program studi geologi Universitas Gajah Mada atau UGM. Jadi Pak Bas ini nangis waktu dia mengingat kembali, flashback gitu ya. 50 tahun lalu Pak Bas tuh kuliahnya di sini, di UGM. Dan Pak Bas pun berharap agar fasilitas yang baru dibangun ini dapat mendorong prestasi gemilang mahasiswa. Tangisan ini diunggah di akun resmi PUPR, wah kok gitu sih? Dijadikan konten sama PUPR. Ini Pak Bas itu ternyuh sekali, beneran, bukan buatan ya. Karena Pak Bas ini adalah lulusan dari UGM. Makanya ketika kembali ke kampus tuh keinget gitu, zaman dulu tuh kuliah gimana, skripsi susah. Ada Ilham Feby Pratama. Jika seorang humoris yang tiba-tiba menangis, percayalah dia sedang bersungguh-sungguh. Ya, kita sama-sama tahu ya, Pak Bas ini humoris kocak bener, serius. Suka nge-prank, Pak Erick Tohir aja di-prank ya. Aray, mungkin Pak Bas terharu dan semoga Pak Bas jadi menteri di presiden berikutnya. Nah, salah satu menteri yang di-pujulih Jokowi kinerjanya adalah Pak Basuki ini. Indra Ibe, salut sama Pak Bas, sehat selalu Pak. Ada Reza, kenangan nangis lor. Kenapa? Kenapa nangis lor? Ingat dulu tuh 50 tahun yang lalu tuh kuliah di situ. Jadi kalian tuh mengenang memori-memori 50 tahun yang lalu tuh gimana sih? Kan pasti ternyuh gitu. Ada Swing Watu Seke, sehat dan sukses selalu Pak Bas dalam membantu presiden untuk memajukan Indonesia. Ada juga Satria Patrama, jangan rela lah Pak Bas untuk membangun Indonesia bersama Pak Jokowi. Wah, seharusnya Pak Jokowi bakal berhenti dan selesai tugas kepresidenannya 20 Oktober nanti. Ngomong-ngomong soal Pak Basuki ini yang menarik adalah tentang PUPR ini kemudian menjabat juga sebagai PLT dari OIKN, Autorita Ibu Kota ya. Jadi kepala otorita IKN-nya mundur, Pak Bas sama Raja Juli diminta untuk menjadi PLT. Pak Bas jadi PLT kepala atau ketua Raja Juli sebagai wakilnya. Karena memang Pak Bas ini soal bangun-membangun itu jadi andalan Jokowi Dodo sekali, ya kan? Terbukti Pak Bas itu selalu bisa memenuhi tengga-tengga target-target dari Jokowi Dodo. Jadi kalau misalkan, kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi menganggap Pak Bas ini sebagai pengganti yang tepat gitu. Yang tidak tepat adalah ketika, wah dobel-dobel nih Pak ya. Karena Pak Bas juga diminta sebagai komisaris tapera yang kemudian diundur ya. Waktu jajak pendapat atau rapat dengan DPR, Pak Bas ini kemudian memutuskan untuk menunda diberlakukannya tapera sampai tahun 2027 kalau tidak salah begitu. Jadi kayak banyak sekali yang perlu diurusin ya Pak ya, apalagi KN nih berat-berat-berat. Karena target dari Pak Jokowi itu tinggi sekali soal KN. Jokowi Dodo akan Pak Bas dipilih kembali jadi Menteri Prabowo. Presiden Jokowi puji kinerja Basuki sebagai Menteri terbaik di era Kabinet Indonesia Maju. Hingga saat ini Pak Bas dipercaya memegang tiga jabatan. Pertama Menteri PUPR, kedua pelaksana tugas ketua otoritas IKN dan Komite, menunda pelaksanaan program hingga 2027. Rimulyani juga terang-terangan memuji kinerja Basuki yang selalu memikirkan kepentingan rakyat dalam hal pemerataan pembangunan. Karena dianggap memiliki kinerja mentereng, Jokowi dan DPR mendoakan Pak Bas kembali masuk dalam Kabinet Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Peran Sentral Benar nih, saking bagusnya ini kayak ada rekomendasi dari Pak Jokowi biar nanti kepilih tetap jadi Menteri di eranya Pak Prabowo nanti. Agung suka sana Pak Basuki lanjut jadi Menteri karena kinerjanya bagus. Semoga ya, semoga Menteri-Menteri yang punya kinerja bagus ini bisa mendapatkan posisi yang sama karena keberlanjutan gitu. Jadi program biar nggak gonta ganti, ganti Menteri ganti kebijakan gitu. Pak Bagus tapi IKN bukan kemauan Pak Bas tapi kemauan Jokowi, kemauan kita semuanya. Karena itu mandat negara gitu, sudah diputuskan oleh DPR juga ya kan. Perasaan Ibu Kota dari aku masih SD sudah direncanakan pindah sampai sekarang aku sudah tuwir bahwa terwujud ya. Karena itu idenya dari Presiden pertama kita Soekarno. Nizar, Basuki memang hebat. Ada Dernawati, semoga Pak Bas panjang umur sampai sehat, sampai selesai, sampai selesaikan nikahin. Semoga Allah ijabah dua-dua orang baik. Amin. Galih, Bagas, Pak Bas emang is the best. We love Pak Bas. Ada Reti, mana nih? Tidak kelihatan. Reti mana tadi? Hilang. Oke Basuno, saya sangat setuju sekali jika Pak Bas kepilih lagi. Jadi, positif ya komentar netizen, komentar warga negara Indonesia, komentar warga internet yang melihat kinergi dari Pak Basuki ini memang josh. Satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satulah. Salah satu menteri yang mendapatkan review bagus dari Pak Jokowi. Bahkan tadi Pak Jokowi juga, katanya, merekomendasikan agar Pak Bas ini tetap diberikan jabatan menteri di eranya Prabowo. Semoga kalau misalkan dapat tetap di kementerian yang sama ya, biar keberlanjutannya jadi tetap lanjut gitu. Biar ganti-ganti lagi. Untuk IKN, untuk rakyat Indonesia di dalam dan di luar negeri, ingat, perpindahan ibu kota negara artinya berpindah pula kedaulatan bangsa kepada aseng. Itu artinya apa? Pemerintah sudah menggelar karpet merah untuk eksodus. Negara mana? Yang sekarang kita lihat adalah negara Cina. Benar, maksudnya gimana nih? Pindah ibu kota negara sama dengan pindah ke kedaulatannya ke tangan asing. Kok begitu cara mikirnya? Kan pindah ibu kota aja. Maksudnya eksodus itu gimana? Orang Cina ke sini, semua. Terus kita diusir. Dan kita sudah tidak punya apa-apa lagi ketika ibu kota negara itu sudah ada dan sudah diresmikan. Jadi ingat, hati-hati, tetap waspada, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam menanggapi berita, dan cerdas dalam bertindak. Nah, kalau yang terakhir saya sepakat. Mungkin ibu ini kemakan berita apa gitu ya? Lebih cerdas lagi menanggapi berita, Bu, ya? Maksudnya, ya sudah lah. Kita bacalah komentar. Kurniatun JBI. Kami dukung Pak Jokowi lanjutkan IKN demi kemajuan negara. Rakyat bersamamu. Ada MM Iqbal. Saya warga Kalimantan Timur Pasar. Saya tidak setuju IKN pindah di Kalimantan. Ada yang tidak setuju juga? Boleh. Zindal Singh. 02 ke IKN. Sedangkan 01 dan 03 bersatu bangun Jakarta. Wow. Jakarta aja nih. Bukannya pilpres kemarin seluruh dunia. Saya yang milih. Masuk ngumpul di Jakarta. Mana muat? Andi Jurakan Sate. Jangan sebut-sebut nama Tuhan. Ini urusan negara. DPR. Cahandeso. DPR kenapa baru sekarang dan kenapa menutjui Undang-Undang IKN? Ya karena baru sekarang ada presiden yang berani untuk mewujudkan ide besar bangsa ini punya ibu kota sendiri. Ya baru kali ini gitu. Baru Jokowi Dodo di pemerintahannya gitu. Presiden-presiden sebelumnya belum punya wacana untuk sampai ke sana. Kemudian ada Le'hakim. Loh bu tapi warga 58% sudah memilih yang berkelanjutan. Ikhlaskan bu demi bangsa dan negara. Lah amelai. Kenapa baru berteriak bu selama ini ibu di mana? Ya mungkin tiap hari teriak. Kita aja yang baru dengar. Ada Pak D. Pandu. IKN jalan karena Undang-Undang yang dibuat dan dibahas bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. Jadi gitu ya teman-teman ya. Itu tuh sudah sepersetujuan semua pihak gitu. Kayak apa ya. Kayak utang lah. Utang negara itu mungkin tiba-tiba Indonesia punya utang. Terus kita gak tahu. Tidak ada yang tahu gitu gak mungkin. Pemerintah tuh pasti ada izin dari DPR juga. Sudah dirapatkan gitu. Bahwa yang utang adalah pemerintah ya. Tapi langkah-langkahnya sudah dipertimbangkan, dirapatkan dengan DPR. Termasuk juga IKN gitu. Ini sekarang ada netizen yang bikin isu. Kalau kita pindah ke Ibu Kota Negara ke IKN, maka kedaulatan kita akan jatuh ke tangan asing. Boleh, 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 boleh. Saya bangkanya sekarang ini, di IKN ini saya belum pernah melihat satu ekspor pun dari luar. Ekspor? Saya baru-baru ini berapa bulan yang lalu saya membawa penulis dari Spanyol, tapi asalnya orang Irlandia. Seniman, designer, IKN. Dia memuji kita luar biasa. Kenapa dia bilang? Karena Indonesia, sorry nih, dia bilang Indonesia itu kan kedengerannya negara yang lemah lah. Di luar. Terus dia bilang, ini kalian itu gimana? Mendesain sendiri, bisa buat sendiri. Luar biasa. Dia kagum sekali itu. Ngelihat pembangunan di IKN, luar biasa. Karena dia bilang, itu negara yang banyak duit dan segala macam. Contohnya seperti Dubai, Qatar, itu semua mengambil desain-desainer dari luar. Nah, juga di Cina, walaupun dia punya duit dan orangnya ulat, kadang-kadang masih banyak juga desain dari luar. Ini adalah testimoni langsung dari seniman Nyuman Warta ya. Kalau teman-teman belum terlalu paham siapa itu Nyuman Warta, dia adalah seniman yang mendesain patung gede di Bali itu namanya Garuda Wisnu Kencana. Ini buatannya Nyuman Warta. Jadi yang ditunjuk oleh Jokowi untuk jadi senimannya di sana. Yang bikin-bikin patung dan segala macamnya. Oke, itu dia. Kita kasih FYP-FYP ke kalian. Ada yang FYP-FYP lucu, ada yang sedih juga tadi Pak Bas Nangis gitu ya. Atau kalian punya berita baru yang FYP banget, kasih tau saya biar saya nggak FOMO ya. Biar kita update semuanya. Kasih di kolom komentar. Saya gini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.